Omset saat ini, omset ya, omset itu antara 120 sampai 150 per bulan omset. 150 miliar? Juta. Justru usianya semakin tua, saya semakin suka. Menikah sampai dua tiga kali. Orang yang tinggal di rumah, walaupun badannya nggak bergerak kemana-mana, perutnya tetap lapar. Jadi, kelas 2 SMP sudah menjadi tulang punggung keluarga. Yang menjadi khas Tasik Malaya itu makaroni tapi dibikin bantet. Bantet itu gimana? Jadi, bantet itu makaroni, pada umumnya makaroni begitu digoreng kan ngembang ya. Nah, untuk yang ini, karena memang namanya bantet, bantet itu kan biasanya keras, kecil. Jadi memang tidak mengembang, tetapi keras, dan kerasnya itu khas, tidak terlalu keras ya. Tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu... Tidak terlalu renyah juga. Tidak terlalu renyah juga. Memang khas lah. Jadi kalau memang penasaran, tetap mesti dicoba sih. Tidak terlalu renyah juga. Tapi gini Kang, maksudnya... Dengar-dengar sih, Kang bisa... Katanya saat pandemi datang. Orang lain di PHK, kemudian ada juga yang belum tingkat, bahkan sampai kutu. Toko. Kang katanya malah lebih maju. Ini apa sih rahasia? Alhamdulillah ketika pandemi itu datang kan, ya bisa dibilang semua orang susah untuk bergerak gitu ya. Apalagi namanya usaha lah. Kita jalan-jalan aja kena PPKM. Nah, tapi kita berpikir bahwa usaha kita bukan cuma harus dengan bergerak dengan mobile. Tapi kan dengan adanya sekarang zaman yang sudah canggih. Kita bisa bisnis sambil tiduran. Bisa usaha sambil tiduran. Ya kita manfaatkan punya online. Di online itu kan ada marketplace, kemudian ada tokoh online kayak Shopee. Ada tokoh video lain sebagainya. Kita manfaatkan yang ada aja itu. Jadi hanya dengan memanfaatkan teknologi, pendapatan bisa berlipat-lipat. Alhamdulillah kalau memang ulat, syaratnya sabar sih. Syaratnya harus sabar. Syaratnya harus sabar. Kalau nggak siap sabar? Aduh susah. Susah. Kalau nggak sabar, aduh bisa dibilang apa ya, mustahil kalau nggak sabar. Terus menjalani bisnis Macroni ini sejak kapan? Sebenarnya beberapa bulan sebelum pandemi. Cuma pada saat itu, saya ngambil dari teman. Teman yang kebetulan produksi. Dan Alhamdulillah disitu, saya mulai merasakan nikmatnya usaha disitu. Tapi tiba-tiba, saya tidak mendapatkan barang. Jadi secara sepihak saya ditutuslah tidak mendapatkan barang. Nah, disitu biasa ada momen of kepepet kan. Momen of kepepet kalau udah kepepet manusia. Kalau manusia kan udah di titik terendah. Mau nggak mau harus mikir. Ya Alhamdulillah akhirnya terinspirasi dari sosmed saya melihat foto Macroni. Wah saya harus bikin sendiri. Saya belajar sendiri dari Google, dari Facebook, dari Youtube. Cara masak, cara raci. Akhirnya Alhamdulillah bisa dan punya brand sendiri. Jadi semuanya memang total mengambil dari media sosial, dari Youtube. Dari media sosial, saya tanpa nanya. Tidak berguru kemana-mana. Tidak, karena memang awalnya mencoba saya tanya-tanya. Cuma ternyata menanyakan rahasia usaha itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan orang lain juga pasti merahasiakan juga. Betul. Makanya saya juga mikir kalau saya harus beli resep, kemudian nanya ke orang lain, kemudian istilahnya belilah ya. Ya kan kita lagi nggak punya duit. Makanya satu-satunya yaudahlah. Kita putar otak, dimana caranya tanpa harus modal materi, kita bisa menjalankan usaha. Oke dan saya pengen tahu juga nih, sebetulnya omset sekarang nih, di saat pandemi berapa? Per bulannya? Omset bisa. Gak apa-apa. Yang penting rahasia cara membuat makroninya, jangan di open ya. Kalau omset boleh lah ya. Omset saat ini, omset ya. Omset itu antara 120-150 per bulan. 150 miliar? Juta. Juta. Juta, belum. Amin. 150 juta per bulan, saat pandemi? Ya. Ya, saat pandemi. Sebelum pandemi? Saat ini. Sebelum pandemi, karena memang pandemi kan, saya baru memulai. Jadi memang belum. Justru saya merasakan omset naik itu pas begitu pandemi. Omset naik setelah pandemi, pas pandemi datang? Ya. Iya. Hebat. Karena kan gini mikirnya. Orang pandemi kan gak keluar rumah. KPKM di rumah. Nah. Orang yang tinggal di rumah, walaupun badannya gak bergerak kemana-mana, kan perutnya tetep lapar. Tuh. Nah, bagaimana caranya untuk memasok makanan itu, sementara kita punya dunia online, ya kita jalankan itu. Harga satuannya berapa makanan? Harga satuan kalau konsumen sebeda-beda ya, tergantung wilayahnya. Ada yang Rp. 5.000, ada yang Rp. 6.000, ada yang Rp. 3.500 kalau dikonsumen. Cuma kalau dari sayanya, untuk harga reseller sama harga agen tentunya lebih murah. Lebih murah ya. Tapi dengan syarat ada kuantiti yang harus di inilah. Oh jumlah ya? Iya, betul. Ini luar biasa, sangat menginspirasi sekali guys. Jadi, bisa bertahan di tengah pandemi, bahkan jauh lebih meningkat pendapatan itu di saat pandemi. Iya. Ini nih, ada rahasia lain gak di luar keuletan, di luar apa namanya, kegigihan, atau optimisme? Di luar itu ada gak rahasianya? Sebenarnya kalau rahasia lain gak ada sih ya. Semangat sih, sebenarnya semangat. Semangat ya. Semangat, sabar. Yakinlah. Yakinlah. Yakin. Itu aja sih sebenarnya. Kan ada istilah. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Oh benar. Yang penting keyakinan. Artinya tidak lepas. Doa juga. Ya tentunya. Istilahnya usaha dan doa lah. Tetap. Terus kemudian, ini yang tak kalah pentingnya juga. dunia makro ini kan. Ini kan UMKM. Betul. Betul. Ada usaha sejenis, bahkan ada ideologi besar sebelumnya. Ya. Ini kan memasuki area persaingan yang tetap. Betul. Pasti bersaing dong. Ya. Itu. Cara menghadapi persaingan ini juga. Nah. Gini. Memang. Cara pemasarannya saya ada konsep lain ya. Selain saya jual online retail. Ya. yang di isofi, lajada, instagram, facebook, dan lain sebagainya. Saya juga menjual sistem agen. Tetapi. Tetap. Pintunya dari online. Pintunya dari online. Nah. Setelah pintu online kebuka. Kan kita punya WA. Masuk. Otomatis akan masuk WA. Makanya sampai saat ini. Saya banyak konsumen, reseller, agen. Tidak tahu orangnya. Tidak kenal orangnya. Bahkan belum pernah ketemu. Tapi. Alhamdulillah lancar. Gitu. Nah. Saya sistemnya sistem. Keagenan dan sistem reseller. Jadi. Di satu kota itu. Tidak lebih dari satu agen. Tidak lebih dari satu agen ya. Satu kota ya. Satu kota. Misalkan. Salah satu contoh di. Mojokoto. Ada satu agen. Nah. Awalnya kan Mojokoto itu. Banyak reseller yang ngetar ke saya. Sebelum ada agen. Nah. Ketika ada agen. Saya arah. Saya arahkan kesana. Nah. Agen tersebut saya bantu juga. untuk mendongkrak. Untuk membesarkan agen tersebut. Gitu. Nah. Apa yang dibutuhkan sama agen. Support. Dari mulai marketing. Media untuk dia promosi. Saya support. Tidak. Artinya memang agen-agen yang berada di. Tata-tata lain itu. Tidak dibiarkan. Berjalan sendiri. Tidak. 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 Tidak mungkin juga dikirim pakai. Tidak mungkin juga dikirim pakai. Ekspedisi. Maunya kan dikirim langsung. So. Motor beres. Cuma kan gini. Orang yang tasik. Misalkan gini. Kak. Saya beli dong 5. Tapi pengen diantar. Pengen gratis ongkir. Bingung juga. Tapi kalau yang jauh. Enaknya begini. Yang jauh misalkan ke Jogja. Jogja. Kita cuma ngirim pakai. Ekspedisi. Orang ekspedisi yang datang ke rumah kita. Jadi kita nyaris tidak. Hilang waktu untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Betul. Gitu. Kita cuma siapin produk. Ekspedisi datang ke rumah kita. Packaging. Packaging. Jampai. Kita bisa kerjain yang lainnya dulu. Ya. Lebih. Lebih efektif. Bukan berarti. Saya shock. Tidak mau. Tidak mau. Melayani yang deket-deket. Bukan begitu. Cuma. Kadang-kadang kalau yang deket. Disuruh datang ke rumah juga. Oh gak. Gitu. Kan terus. Saya juga ngantrinya. Sampai saat ini. Saya gak ada. Kurir yang bertugas untuk. Mengantar. Saya sendiri juga. Masih sibuk dengan yang lain gitu. Jadi memang. Agak repot lah. Perlu tenaga yang lebih. Gitu. Dibandingkan dengan yang luar kota malah. Oke. Supaya lebih menginspirasi. Jadi. Saya pengen. Saya pengen tahu. Biasanya kalau. Eee. Usaha atau bisnis mulai maju. Ya. Mulai berkembang. Biasanya suka ada godaan. Ya. Godaan. Entah apalah. Biasanya orang yang tergoda. Tergoda. Terlancur. Nah. Gak akan. Pastilah. Ada godaan-godaan. Yang membuat. Eee. Kan sendiri. Mungkin. Merasa tergoda. Terkadang. Ya. Godaan. Godaan. Godaan bisnis. Terutama ya. Ada. Terutama. Terutama dari segi finansial. Apa tuh. Kayak gimana. Misalkan gini. Eee. Eee. Karena memang. Kita berangkatnya dari nol. Bahkan dari minus. Gak punya duit. Minol. Ya. Gak punya duit. Nah. Usaha kita naik. Itu udah. Udah. Udah jadi rahasia hubung. Ketika. Usaha kita mulai. Terlihat naik oleh publik. Ya. Banyak yang datang. Misalkan. Gip. Prakbah. Gitu. Nah. Menawarkan. Betul. Nah. Itu saya anggap sih. Sebagai godaan. Menurut saya. Salah satunya ya. Salah satunya. Tergiur kan. Aduh. Dengan sekian-sekian-sekian. Ditambah lagi. Kita mikir. Aduh. Usaha kita udah maju. Ini kayaknya. Mending diambil. Gitu kan. Tapi. Menjelasin sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti bisnis ini. Tidak dibangun atas dasar pinjaman. Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya orang kan rata-rata berpikir. Kalau misalnya. Ingin berbisnis. Modal usahanya kan tidak. Betul. Ini enggak. Tapi menuju. Ya. Alhamdulillah. Karena memang. Sejujurnya sih. Sebelum. Saya. Usaha yang ini. Beberapa tahun kebelahan. Juga sempat. Usaha kecil-kecilan. Jual pulsa. Kenal. Sampai. Punya counter. Terus. Bahkan punya server. Pulsa yang multi. Itu sempat punya. Cuma ya. Memang dibangunnya. Seperti itu. Tadi. Dari modal pinjaman. Akhirnya. Ya susah juga sih. Itu jadi pembelajaran juga. Jadi. Sekecil apapun usaha kita. Diusahakan. Modal awal. Tidak darinya sih. Pinjaman dulu. Itu sekarang. Nantinya. Aduh. Lumayan kesing sih. Artinya memang bisa. Tanpa pinjaman juga bisa ya. Insya Allah. Yang penting kita. Wallet dan sabar. Ya. Oke sekalian. Biar. Pemirsa POJ. Tau. Biar jelas ya. Produknya apa namanya. Macaroni namanya produknya. Tapi namanya apa. Produk macaroni. Merknya Lalada. 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 Iya. Lalada teh. Lalada teh. Lalada teh. Lalada. Itu pedas. Kalau Lalada itu. Berarti kan. Banyak produk. Tapi semuanya pedas. Jadi Lalada. Kalau cuma maksudnya. Lada. Lada. Lada itu kan. Kata tunggal. Lada. Satu kata. Satu kata. Tapi kalau banyak. Kalau banyak. Berarti kan jadi Lalada. Oh. Amis. Gula. Amis. Tapi gula. Permen. Amis. Oh gitu. Oh gitu ya. Berarti dua-duanya bahasa Sunda ini ya. Bahasa Sunda. Lalada. Berarti. Lalada. Lada. 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 Jadi Lalada itu memang produk-produk. Yang menitik berat kan. Kerasa pedas. Kerasa pedas. Tapi variatif. Tidak semua lada berarti. Variantnya cuma satu. Yang tidak lada cuma satu. Original. Gurih. Oh satu berarti ya. Tapi. Jadi gini. Saya itu ada enam produk. Yang pertama makroni. Makroni bantat. Terus. Makroni uril. Makroni kerang. Ada kerupuk bantat. Sebelah kering. Sekarang yang baru ada. Basreng. Basreng. Nah. Variant rasanya ada tiga. Yang pertama original. Yang kedua pedas. Yang ketiga. Extra pedas. Seperti. Jadi semua produk ini. Diraku dalam satu kata. Lalada. Jadi. Makanan anu lalada lah. Jadi. Jangan harap. Kalau anda ingin. Mencicipi. Makroni. Rasa manis. Itu gak ada. Gak ada. Berarti kalau. Memang ada beberapa sih yang minta. Kak. Ada gak. Makroni yang coklat. Kan banyak kan ya. Masa sergarium. Saya bilang gini. Kalau saya mesti ngadain coklat. Bisa. Cuma berat. Mesti ngerubah merek. Jadi aramis. Oh itu. Ya. Benar benar benar. Jadi aramis. Kan udah nanggung nih lalada. Benar benar benar. Dan ini bisa membawa berkahan juga ya. Alhamdulillah. Lalada. Bikin kumpul. Makin seru. Bikin kumpul. Tambah seru. Bikin kumpul. Tambah seru. Bikin kumpul. Itu tagline dari Lalada. Makroni ya. Iya. Kalau penasaran sih. Bisa di kepoin. Di. Sopi. Nama. Nama tokonya Lalada store. Terus. Instagram juga Lalada official. Facebooknya ada. Lalada juga. Atau kurang barangkali. Yang pemirsa yang penasaran. Ini datang ke rumah. Beli langsung. Itu juga boleh. Kemana tuh alamatnya. Boleh. Di Jalan Benda. Gangbuntu. Nomor 52. Tasik Malaya. Jadi datang ke Tasik Malaya. Produk apa aja. Bisa dipilih gitu disini ya. Iya. Harga terjangkau ya. Wah banget. Terjangkau banget. Pokoknya harga merakyat. Merakyat tergantung. Kalau misalnya. Mau jadi reseller. Itu juga lebih milih. Reseller. Untuk jadi agen. Itu harga tentunya. Lebih miring. Bisa sampai dengan. 30 persen. riskonya untuk menjadi agen. Target kedepannya. Iya. Andai kata misalnya pandemi berakhir. Iya. Ini apa. Campaian-capaian kedepannya. Apalagi yang targetnya. Target kedepan. Tentunya. Saya ingin. Saya ingin. Terus membesarkan. Karena memang harapannya. Tujuannya. Saya bikin usaha ini. Bukan untuk. Mengambil keuntungan secara finansial sendiri. Tetapi juga. Ingin bermanfaat untuk. Masyarakat banyak lingkungan. Yang pertama mungkin. Semakin banyak reseller. Semakin banyak agen. Otomatis juga. Semakin banyak orang. Yang mendapatkan. Keuntungan secara finansial dari situ. Di samping itu juga. Semakin tumbuh lalada. Semakin maju lalada. Otomatis juga. Semakin banyak. Membutuhkan tenaga kerja. Ini penting. Jadi nanti akan ada semacam. Penyerapan tenaga kerja. Betul. Masyarakat siapapun ya. Siapapun. Tidak kebatasi usia. Tidak. Justru. Justru. Usia semakin tua. Saya semakin suka. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Benang tua. Tidak tuh. Bukan. Emang gini. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan. Makin tua kan makin kurang produktif. Betul. Sudah dipandangin sebelum mata lah. Makan dipensiunkan. Justru saya mengambil orang-orang yang seperti itu. Tetangga-tetangga. Ibu-ibu yang kita punya kerja. Bahkan ada anak sekolah. Yang baru keluar sekolah. Dia belum. Apa. Sempet dapat. Kerja. Sampai sekarang. Ada yang saya masuk. Jadi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja. Sampai saat ini sudah ada 16 karyawan Ibu-ibu sama usia baru keluar sekolah Bahkan kalau sekiranya orang itu masih seger Masih bisa mengerjakan yang lain Saya agak berat Agak beratnya mendingan cari kerja yang lain aja Bukan apa-apa sih Yang pertama saya juga mungkin agak bingung Yang kedua Selama masih bisa mengerjakan atau mencari pekerjaan yang lebih potensi Kerja dulu Nanti kalau memang sudah nggak mampu Di saya ada balik saya Artinya memang perusahaan akan membuka seluas-luasnya Bagi yang berminat ingin Sementara ini dibatasi nggak? Dibatasi nggak jumlah karyawan? Untuk sementara dibatasi ya mengikuti perkembangan Ya, ya Nanti kalau bisa berkembang maju bisa nambah karyawan Makanya doain Nambah karyawan Nambah karyawan Nambah reseller Nambah agen Berarti kan nambah banyak orang yang bisa merasakan Hikmah-manfaat dan hikmah dengan adanya Alhamdulillah Nah, jadi memang ini sesuai dengan cita-cita para pengusaha terdahulu ya Ya Katakanlah misalnya kita ada Boksadino yang kita kenal Berkaryawan Atau Bokadino Semua memberikan manfaat untuk banyak orang Terbukti dengan bekerja di sana Haji ya Ada yang menikah sampai dua tiga kali Ya Eh bener ayah sih Ayah sih Padahal dia statusnya karyawan Tapi bisa pulih gaji Alhamdulillah Bosna wahiji Berarti kan berkah Berkah Alhamdulillah Ini bukan ngajarin ya Bapak tahan Nah Ini juga nih Di Walada Kemarin saya sempat Sempat agak terharu juga ya Anter terharu Seneng bahkan Ada satu agen Dari wilayah Jabat Timur Dia baru kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Dia sering curhat juga Kebetulan baru keluarga mungkin bisa dibuang-buku Jadi Kelas 2 SMP sudah menjadi tulang pengu keluarga Dia sampai WA ke saya Dia baru beli mesin cuci Nah mesin cucinya itu Apa Memang yang sudah diidam-idamkan dari dulu Dia belum mampu untuk beli Untuk dikasih ke orang tuanya Alhamdulillah setelah bergabung ke laladang Dia sampai nangis Itu mau beli mesin cuci Menyakin ke saya Kak Ini Alhamdulillah berkah Berkah Di laladang Saya mampu memberikan mesin cuci itu Ibu Gitu Nah Agak Agak Apa ya Gak seneng terharulah Bahkan ada yang mampu Sampai ngebangun rumah Oh Nah Sementara saya Produksinya belum Tapi Walaupun saya belum mampu Ketika melihat mitra kita mampu Maju Ada kepuasan Ada kepuasan Istilahnya Kita gak makan juga Sudah merasakan Ketika lihat orang makan Sukses Sudah masih banyak yang ingin ditanyakan Karena gak dikonsep Jadi ya Oke Teman-teman VOJ Sekali lagi yang ingin Belajar tentang Bisnis Ada di Tasikmalaya Usianya berapa? Saya usia Saya kelahiran 81 Kalau bilang usia Agak 81 81 2 3 4 4 tahun sama saya Ya kemarin tanggal 7 Alhamdulillah Saya 84 Di usia yang sangat muda Walaupun lebih tua dari saya Senior Sudah bisa menghasilkan uang 150 juta Omset ya 150 juta per bulan Dan sudah Bukan profit ya Bukan profit Tapi yang jelas Sudah bisa menghidupi 16 karyawan Alhamdulillah Dan sudah punya reseller Di beberapa titik Di luar kota ya Ya di luar kota Kalau di luar Jawa Ada di Batam Ada di Batam Ada di Batam Ada di Sumatera Di Pradumuli Targetnya ke luar negeri? Expo? Itu target ke luar negeri Ada ya? Walaupun memang Kalau di online Di Shopee sudah Sampai ke Malaysia sih Oh Alhamdulillah Sampai ke Malaysia Mudah-mudahan Bisa sampai ke Cina Ke Amerika Ke Cina Kenapa? Kan Aya Aida Sukan We Corona Ku Aida Aida Tidak ada produk Cina Bukan produk Cina Bukan produk Cina Kan Aida Lada Pidak ku We Corona Oh jadilah Lada Hantam Cina Ke Lada Si Larur Ya Tidak ada lo Ini benar-benar Gitu Aduh Bercanda WK Tidak terasa sudah Beberapa menit berlalu nih Ya inti nama, kalau memang mau belajar usaha, saya sih belum bisa mengajarkan, cuma setidaknya mudah-mudahan sih memberikan inspirasi. Cuma kalau memang mau gabung untuk usaha bersama LALDA, saya dengan tangan terbuka, apa namanya, saya mau ajak kalau memang mau gabung sama LALDA, yuk orang-orang kita belajar sama-sama. 24 jam pintu terbuka ya? 24 jam pintu terbuka, jam berapapun, masalahnya gini, saya tuh tidur itu, jarang tidur sebelum jam 3. Jarang tidur sebelum jam 3 berarti? Betul, setelah jam 3. Baru tidur, bangun? Bangun pagi, suku. Ngapain, ngapain? Nah, gini, kita beres kerja, malam nih, kita kirim-kirim ekspedisi. Setelah kirim-kirim ekspedisi, kita isi dekat. Nah, orang lain tidur, misalkan jam 12, jadwal tidur misalkan. Orang tidur, saya pura-pura tidur. Tidur-tiduran. Tapi pegang HP. Di HP apa? Jualan. Jualan ya gimana? Facebook, Instagram, Shopee. Udah, monitor itu semua. Jadi update selalu gitu ya? Walaupun tengah malam. Iya, karena kan gini, walaupun kita update-nya tengah malam, kan besoknya ada orang yang buka. Oh, benar. Jadi saat orang lain tidur, berima, update status ya? Iya. Update status. Cuma update statusnya kan bukan di beranda kita. Kalau di beranda kita, paling curhat, lalu, hujat. Banyak yang kuak-kuak lah ya? Iya, agak ada manfaatnya lah. Luar biasa. Jadi memang benar kalau kata Ustadz, kalau pengen sukses, kurangi tidur. Benar gitu ya? Iya, sepertiga malam terbangun. Sepertiga malam. Kalau orang lain tahajud, saya Facebookan. Ini tawadonya di sini. Tapi setidaknya sepertiga malamnya udah dapat. Sepertiga malam udah dapat, ngakunya Facebookan, padahal sebetulnya tahajud dulu. Luar biasa. Kalau kan saya pengen memberikan waktu sedikit kepada generasi muda, milenial yang ingin sukses dalam dunia bisnis, ternyata terbukti. Luar tidak menjamin, tidak menjauh. Berikan motivasi untuk teman-teman. Ini untuk siapapun, terutama ke ulat udahlah, ya. Modalnya niat. Sabar. Yang penting kan niat. Ulat, insya Allah bisa. Modal materi itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi patokan. Kalau memang kekuatan niat itu memang sudah ada, pasti jadi. Pasti jadi, insya Allah. Terbukti nih, saya punya agen yang saya cerita tadi. Dia kelas 2 SMP sudah mampu untuk menjadi agen. Agen loh, bukan reseller. Karena kan reseller sama agen beda. Dia sudah menjadi agen, bukan reseller. Itu berarti kan membuktikan bahwa dengan niat dan keinginan, orang lain juga mampu. Kenapa kita enggak? Jatuh bangun biasa. Udah biasa. Dan jangan mengeluh mungkin ya. Jangan banget. Kalau mau mengeluh, ya mengeluh pada diri sendiri. Mengeluh. Mengeluh kuasa. Jangan mengeluh sama orang. Dik, ketawa ya. Kadang-kadang solusi juga, kita menempah juga kalau misalnya kita yang enggak sabar gitu ya. Iya. Makanya saya bilang modal utama itu sabar. 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 Itu sabar, niat, etikan yang dia kuat. Sampai. Oke, pemirsa VOJTV. Jadi kuncinya memang dua. Kalau saya simpulkan cuma dua. Kalau ingin sukses, meminta pertolongan itu dengan sabar dulu. Dan pasrah. Tawakal. Tawakal. Kegihan memang diperlukan. Tapi tanpa kesabaran tetap tidak akan pernah buah apa-apa. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Kang Tio. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katunun, Kak Apai. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Kang Tio.